ya teman-teman jumpa kembali bersama saya Rebeguna oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan trik cara memotong pipa pralon yang mana kondisinya yaitu di dalam tembok ya teman-teman bisa lihat nah posisi seperti ini kita akan sangat kesulitan jika kita akan memotongnya menggunakan gergaji dikarenakan mungkin spasenya untuk gergaji tidak ada karena dia terlalu rata dengan tembok ya jadi sangat susah nah disini saya akan menggunakan seutas kawat kawat ini nanti fungsinya sebagai pengganti gergaji ya bahwa teman-teman yang mungkin pernah menemukan pipa seperti ini dan bingung cara memotongnya teman-teman bisa mengikuti trik berikut ini caranya seperti ini kita masukkan kawat di bagian sela-sela pipa pralon dan agar lebih nyaman dipegang ya kita akan tambahkan pegangan di bagian kawatnya supaya menariknya lebih nyaman ya kita kasih kedua ujung kawatnya nah sekarang kita akan coba gesek kawatnya nah dari gesekan inilah kawat akan memotong si pipa pralon karena kawatnya akan berubah menjadi panas ya teman-teman bisa lihat perlahan kawatnya sudah mulai masuk nah seperti ini teman-teman ya dan hasilnya juga tidak kalah dengan memotong menggunakan gergaji simpel ya oke mungkin cukup sekian video dari saya semoga video saya kali ini bermanfaat sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati